yaitu L'Oreal Involible 24 Hours Fresh Wear dan eeeemmm hehehehehe di bagian depannya sini pastinya ada namanya yaitu Hai, ketemu lagi di channel ku Maria kali ini aku akan nge-review salah satu bedak yang udah viral beberapa waktu lalu di tiktok kalo misalnya kalian anak tiktok pasti udah tau ya kalo bedak itu tuh beneran bagus banget kayak bisa langsung meng-cover gitu aku liat videonya juga dia itu gak pake apa-apa awalnya langsung di swipe bedak itu kayak udah pake foundation aku sebenernya penasaran banget dan awalnya aku pikir karena ini series yang L'Oreal Involible itu adalah yang promet seperti ini aku langsung beli di official store L'Oreal Indonesia ternyata waktu aku cari-cari B2 Influencer yang udah nge-review ini terus di video tiktoknya juga bukan series yang ini tapi beda yaitu namanya L'Oreal Involible 24 Hours Fresh Wear kalo kalian bisa liat sebenernya keduanya mirip ya nih seperti ini cuma package-nya yang dimaksud itu yang warnanya merah ini sedangkan yang ini hitam dan untuk keduanya ternyata beda untuk yang Involible Pro Matte dia lebih kayak twy cake atau fresh powder biasa sedangkan yang Fresh Wear ini itu powder foundation pastinya kalo powder foundation memang coveragenya biasanya lebih bagus ya karena dia itu foundation tapi dalam bentuk bedak jadi menurut aku sih kita pakainya lebih praktis, gampang gitu so kali ini di video aku akan kupas tuntas untuk secara teksturnya udah gitu hasilnya, finishnya seperti apa di wajahku udah gitu pastinya sampe tes ketahanan kalo kalian penasaran untuk review lengkapnya seperti apa pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah melebih yang kalian kira so aku akan seneng banget kalo kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya sebenernya aku akan sedikit disclaimer dulu untuk bedaknya dari L'Oreal Involible Fresh Wear ini sebenernya dia ini belum masuk ke Indonesia atau gak tau akan masuk atau enggak ya dan itulah kenapa aku nge-reviewnya juga agak lama karena aku harus ikutan PO di salah satu Just Tip di Shopee nanti kalo kalian penasaran akan aku taruh linknya di bawah kalo misalnya kalian tertarik mau beli juga dan itu langsung dikirim dari US jadi sekitar PO-nya 2 mingguan tapi memang disini untuk range harganya agak cukup mahal netonya disini dia ada 9 gram kemarin aku beli sekitar Rp350.000an yaps cuman karena memang aku sepenasaran itu dengan coveragenya udah gitu kalian juga ada beberapa yang request akhirnya aku beli untuk dari segi packagingnya memang seperti ini gak ada boxnya tapi memang dalam pengirimannya itu safety banget kayak berlapis-lapis gitu loh jadi produknya ini aman sampe di rumah terus kalian bisa lihat ini perpaduan warna hitam dan merah gitu khasnya L'Oreal Involible Freshwear seperti foundationnya aku juga punya ini foundation yang aku punya dan jadi salah satu favorit aku juga karena dia ringan banget udah gitu tahan lama itulah kenapa aku penasaran dengan bedaknya yang powder foundation ini di bagian depannya sini pastinya ada namanya ya L'Oreal Involible 24 Hours Freshwear Powder Foundation dengan klaimnya yang pertama adalah Full Matte Coverage jadi nanti hasilnya matte coveragenya oke dan waterproof yaps nanti aku akan coba juga di akhir video aku akan guyur muka aku ketika menggunakan bedaknya ini kayak gimana untuk hasilnya? pokoknya kalau kalian penasaran pastiin tonton sampe habis ya untuk shade yang aku pakai disini adalah 140 golden beige ini aku juga cuman ngacak aja liat dari swatchesnya karena aku gak tau shade mana yang cocok yah semoga nanti cocok aku akan kasih lihat detailnya waktu dia aplikasikan di wajah terus di bagian belakang ini ada ingredients aku akan tampilin di layar ya ingredientsnya apa-apa aja aku zoom dan setelah produknya dibuka dia bisa bertahan sampe 24 bulan atau sekitar 2 tahunan oh iya sedikit aku akan bandingkan dengan yang Involible Pro Matte yang udah aku pegang ini karena memang ini sudah dijual di official store di bagian belakangnya dia sudah ada nomor BPOM tapi untuk yang powder foundation ini kalau kalian tanya pastinya belum ada nomor BPOM karena aku langsung just tip ya beli dari luar sekarang aku akan buka aja seperti apa untuk bagian dalamnya ini bedaknya cantik banget sih menurut aku dia gak cuman bedak biasa tapi kayak ada kotak-kotaknya gitu kalian bisa lihat terus untuk shade warnanya kayak gini juga di shade golden beige selanjutnya di bagian bawahnya pastinya dia ada kaca udah gitu ada puffnya juga oke langsung aja sekarang aku akan aplikasikan di wajahku kalau kalian penasaran kayak gimana sih full coverage apa dia pastinya ini udah aku pakai di beda hari biar aku bisa tes ketahanan ya dan untuk detail pengaplikasiannya langsung akan aku kasih lihat di videoku yang berikut ini oke ini dia untuk kondisi wajah aku ini ada beberapa begas keras jerawat dan juga jerawat yang masih agak kemerahan so sekarang aku akan langsung pakai bedaknya aja ini yang L'Oreal Involible Freshwear 24 Hours dengan tekstur yang beneran creamy lembut banget aku suka sih sama teksturnya aku pakai puffnya aja ya disini aku tap tap dan ternyata disitu langsung coverage nya memang udah kelihatan aku tambah tap 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 dan tap tap lagi wow ini bagus banget dia langsung nutup dong sekarang aku akan cover di bagian jerawat dan bekasnya sama ya caranya aku tap tap gitu nih kalian bisa lihat before afternya disitu beneran dia bisa meng cover banget kayak nuda-nuda jerawat ataupun nuda-nuda di pipiku selanjutnya aku akan selesain dulu di bagian dahi aku dan untuk warna yang 140 ini ternyata agak sedikit kegelapan kalau kalian ngeh disitu dia lebih gelap daripada leher aku tapi hasilnya beneran flawless banget setelah selesai kayak gini kayak mukanya tuh bener-bener gak bercel lagi tuh mulus gak ada nuda sama sekali tapi memang kelihatan ya kalau kita pakai sesuatu seperti agak berbedak gitu walaupun sih kalau di zoom gak terlalu yang bedakan banget sih kayak kita pakai foundation sama bedak aja dan sekarang udah jam 9.12 pastinya aku akan selesain makeup aku dan kayak gini hasil makeupnya oke itu tadi untuk pengaplikasiannya kalian udah lihat ya dan sekarang aku akan kasih lihat before afternya setelah aku mengaplikasikan bedak ini memang bener banget untuk coveragenya wow kayak langsung beneran nutup noda-noda imperfection di wajah kayak noda-noda di pipi bekas-bekas jerawat aku yang masih kemerahan juga langsung nutup banget jadi memang penampakannya sama kalau kayak kita udah pakai foundation sama bedak gitu beneran se-flawless itu terus untuk puffnya sebenernya sih ini bisa banget dipakai karena tadi aku juga menggunakan puffnya tapi menurut aku sih akan lebih cepat kalau menggunakan puff yang lebih besar misalnya kayak gini dari Armah Nuka Russo yang aku punya itu kayak dia kan jangkauannya lebih gede gitu jadi akan lebih cepat aja menurut aku tapi kalau misalnya kalian gak punya sih gak masalah pakai puffnya ini juga udah bisa dipakai untuk shade warna 140 golden beige di aku agak sedikit kegelapan tapi masih oke lah masuk-masuk aja dan tadi aku sengaja aplikasikan sampai ke leher biar gak terlalu beda untuk warnanya karena memang si golden beige ini masih warm undertone untuk yellow sampai neutral undertone jadi di aku sih masih masuk dan sekarang pastinya aku akan kasih tes ke tanahnya seperti apa aku bakal pakai seharian ini karena memang itu pas weekend jadi aku keluar rumah pastinya menggunakan masker panas-panasan naik motor nanti aku akan update kayak gimana kondisi wajahku dan ini sebelum aku pergi ya sekitar jam 12 pake 3 jam rotaku sini masih bagus kayak cuman agak berkilau walaupun sih tadi aku sempet keringetan tapi di area t-zone aku masih aman terus sekarang aku mau jalan-jalan seperti biasa di weekend aku pergi-pergi ikutin aku terus ya selamat menikmati ya ini saatnya aku update lagi karena situasinya lagi memungkinkan juga disini yaitu jam 4 sore pakainya udah sekitar 7 jam kayak gini di sekitaran t-zone aku itu agak sudah kelihatan berminyak ya tapi di bekas-bekas cirawat aku noda-noda sama di pipi itu masih bagus banget walaupun aku nggak tahu tertangkap atau nggak di kamera ini agak sedikit kelihatan bedakan gitu udah gitu di bagian bawah mataku agak sedikit kering sih menurut aku walaupun untuk coveragenya masih oke so aku akan pulang dulu dan nanti aku akan update lagi di rumah ini aku udah di rumah dan sudah jam 8 malam jadi pakainya total 10 jam aku akan kasih lihat sebenernya dia ini gak terlalu transfer di masker hanya transfer dikit aja dan kondisi wajahku wow seperti ini memang kelihatan ada berkilau ya di beberapa bagian khususnya di sekitaran t-zone nih kalian bisa lihat disitu dia kelihatan sudah berminyak tapi menurut aku sih gak selumer dan senggekrek gitu ya dan coveragenya yang aku paling suka ini bagus banget masih nutup walaupun kondisinya memang pemakaian 10 jam menurut aku wajar sih dia berminyak kayak gini terus untuk coveragenya di bawah mataku sebenernya masih cukup bagus walaupun dia agak kering cuma gak sampai yang pecah-pecah banget gitu loh kayak gini untuk overall kondisi wajahku aku suka karena coveragenya masih bagus so ya oke kalau dilihat dari tes ketahanannya sih menurut aku untuk coveragenya ini memang beneran bagus dan tahan lama kayak aku pakai sampai jam 8 malam sekitar 10 jam karena gak mungkin juga aku pakai 24 jam ya menurut aku sih hasilnya dia masih meng-cover kayak noda-noda di pipi ataupun di bekas-bekas cirawatnya aku akan kasih lihat before after seperti ini kalau kalian pengen lihat detailnya itu beneran coveragenya masih oke cuman memang waktu sorenya tadi aku juga udah kasih lihat itu udah kelihatan agak berminyak di sekitaran hidung aku dan aku tadi sempet tap-tap menggunakan tisu kayak di tap-tap aja bagian minyak-minyaknya alhasil dia jadi mulus lagi tapi gak tau kenapa sih aku merasa itu kelihatan makin lama kelihatan berbedak gitu loh di muka udah gitu di area bawah mataku juga agak sedikit kering jadi memperjelas kayak garis-garis halusnya tadinya sih aku mikir apakah aku terlalu tebel pakainya karena aku cuma menggunakan spons aja untuk hari ini aku coba lagi ini aku pakai di sisi kanan wajahku karena lagi aku battle sama yang Pro Matte-nya memang sama aku aplikasikan menggunakan spons tapi setelahnya aku swipe-swipe menggunakan brush jadi hasilnya kayak lebih natural gitu dan pastinya aku akan lihat nanti seperti apa setelah dipakai lama cuma untuk tes ketahanannya pastiin tonton videoku yang battle dengan Pro Matte-nya ya oke overall sih untuk si L'Oreal Involible 24 Hours Fresh Wear Powder Foundation ini memang sesuai dengan klaimnya kalau dia full matte coverage terbukti bisa menutup noda-noda yang ada di wajahku dan memang terlihat se-full coverage kayak di video TikTok gitu jadi memang ini cocok banget kalau kalian pengen makeup yang cepat karena nggak perlu mengalpikasikan foundation, cushion, BB cream, dan lain-lain langsung pakai bedak ini aja coverage-nya udah oke tapi kalau aku sih memang lebih suka hasil yang natural jadi saran aku seperti tadi ya dipakai puff-nya dulu setelahnya di swipe-swap menggunakan brush biar kayak nggak kelihatan berbedak banget karena memang namanya powder foundation aku rasa wajar sih teksturnya tadi juga creamy jadi pasti akan kelihatan lebih berbedak daripada menggunakan bedak tabur atau bedak twig cake yang lainnya untuk ketahanannya 5-6 jam masih oke walaupun dia agak sedikit berkilau tapi nggak selumer itu kita tinggal tap-tap aja menggunakan tisu masih kelihatan agak bagus so buat kulit kalian yang berminyak mungkin akan cukup tahan lama juga terus gimana nih? setelah kalian lihat reviewnya kira-kira kalian bakal beli nggak? menurut kalian worth it nggak sih? komen-komen di bawah akhirnya selesai sudah untuk videonya tapi jangan lupa tonton sampai akhir karena aku akan buktikan apakah bedak ini waterproof atau nggak semoga informasinya bisa bermanfaat dan membantu seperti biasa khususnya buat kalian yang penasaran sama bedaknya L'Oreal yang lagi viral ini coba deh komen-komen di bawah kalau misalnya kalian udah coba juga terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videonya sampai akhir kalau kalian suka videonya seperti ini pastikan untuk klik tombol like udah gitu kalau kalian nggak mau ketinggalan update video terbaru dari aku klik tombol subscribe dan notifikasinya sampai ketemu lagi bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax